Bersama lagi dengan saya Channel Aman Ingo Jabar Saya akan tunjukkan Cara untuk Mencabut Cedawan-cedawan dari bongkahnya Kita perhatikan Caranya Yalah Kita pusing dahulu Dan itulah dapat Satu hasil Bongkah yang sangat cantik Selepas Dicabut Kita mesti bersihkan Kawasan yang telah Dicabut tadi Supaya Berman atau virus Tidak melekat Di tempat Tumbuhnya Cedawan ini Ya Akar-akar Nah Tempat bersih Dia akan tumbuh lagi Dalam beberapa Hari Hasilnya Kemudian Sama juga Yang ini Walaupun satu Sahaja Tapi boleh Diambil Sebab Sudah besar Dan matang Untuk dituai Tarik Sikit Hasil Pertama Hasil Pertama Ganti kan guys Terusnya Bersihkan dulu Dan yang ketiga Yang ini Banyak juga Mesti diambil Kalau tidak diambil Nanti tidak tumbuh Pula yang lain Nah Sudah dibersihkan Tidak boleh Menggunakan jari Sebab jari kita ini Banyak kuman Kadang-kadang jari kita ini Banyak virus Yang Boleh menyebabkan Cendawan ini Tidak akan tumbuh Oke Jadi kita akan bersama Seterusnya Berapa hasil Pada kali ini Baik Sekarang Selepas kita Buka Dari bongkahnya Kita masukkan Ladi plastik Untuk mengumpulkan Hasil ini Pas itu Baru kita akan Timbahlah Mengikut Peratnya 1 kg 2 kg Ikut permintaan Daripada Para pelanggan Kalau dia mau 10 kg Satu kali Boleh juga Berpenting Kita masukkan dulu Daripada Apa yang Kita sudah Cabut tadi Ya Kumpul Beberapa Sampai pun Tidak apa Sebab Kita akan Pisah-pisahkan Juga nanti Selepas Dikumpulkan Oh Malah Boleh Sekarang Kita tengok lagi Ibu Salvia Otai Atau Tuan Guru Dalam Menghasilkan Bongkah Bongkah Cendawan Ini Makcik saya Saya punya Tuan Guru Cendawan Ini pun Banyak juga Guys Ini Orang lama Berpengalaman Dalam Menghasilkan Bongkah-bongkah Cendawan Ini Banyak Lebih Dikenali Sebagai Ibu Salvia Dan Selalu Dipanggil Pokong Pokong Ini Inilah Mula Sudah Menempatkan Hasil Tendawan Ini Coba Cabut Pusing Dahulu Untuk Mencabut Oke Bersihkan Tempat Yang Telah Dicabut Tadi Dan Saya Ingin Perlihatkan Bongkah-bongkah Yang Sudah Ditumbuhi Oleh Cendawan Ini Nampak Sudah Hasilnya Dari Atas Sampai Ke Bawah Ada Sahaja Nah Ini Nampak Seperti Ada Asap Asap Ini Adalah Dari Buni Ataupun Dari Bongkah Banyak Kali Ini Sudah Mula Ini Banyak Oke Jadi Banyak Banyak Bongkah Yang Sudah Berhasil Yang Akan Dituai Sebentar Lagi Saya Akan Tunjukkan Cara Untuk Membuka Kendawan-kendawan Dari Bongkah Ini Nanti Inilah Pemetik-pemetik Utama Pada Pagi Ini Hari Hari Ahad Bersamaan Dengan Enam Hari Bulan September 20 20 20 Berapa Kilo Oh Belum Lagi Nanti Kami Akan Timbang Ya Yang Ini Lagi Bagus Untuk Mengumpul Cendawan-cendawan Yang Akan Dipetik Yang Sudah Dipetik Coba Pungut Dulu Caranya Seperti Ini Lagi Memudahkan Supaya Cendawan Ini Tidak Rosak Tidak Bertindih-tindih Kalau Dalam Plastik Boleh Juga Tapi Karena Hari Ini Banyak Butul Hasil Ini Cendawan Maka Kita Gunakan Bakul Seperti Ini Yang Ditunjukkan Yang Digunakan Oleh Puan Salvia Ibu Salvia Alias Bukong Alias Salvia Ay Alias Amina Banyak Nenama Dia Pemos Mana-mana Kamu Boleh Guna Tiga Ini Hasil Nya Tidak Silah Ya Dan Kadang Dari Buntut Dari Buntut Bongkah Ini Pun Ada Juga Tumbuh Jadi Hari Ini Dapat Dari Dari Buntut Hasil Seterusnya Ya Guys Kalau terlalu Susah Untuk Mengambil Dari Atas Kita Ambil Terus Bongkanya Dan Jangan Lupa Bersihkan Kalau Tinggi Kita Cabut Nanti Jatuh Bersih Sudah Dan Dikembalikan Ketempat Asal Itu Sudah Guys Pengalaman Beni Siapa Adalah Gini Dari Nur Solehan Coba Cabut Sudah Cabut Kalau Tinggi Boleh Cabut Terus Tapi Kalau Rendah Bagus Ambil Bongkah Dan Cabut Bos Besar Cendawan Adik Aman Mencabut Juga Menyiram Menyiram Satu Orang Tiada Disini Sudara Kusai Boleh Sudah Disiram Pagi Ini Belum Siram Tidak Tidak Kita Cabut Dululah Apa Yang Adakan Aman Oke Oke Bos Aman Cendawan Tiram Libar Libar Ada Hasil Ada Hasil Mulai Mulai Sudah Mulai Sudah Oh Itu Besar Libar Ini Kalau Dibiarkan Guys Memang Akan Resap Jadi Tidak Guna Sudah Kalau Resap Yang Libar Libar Begini Sedap Juga Yang Ini Nampak Hitam Dalam Plastik Ini Tanda Tanda Telah Dijangkiti Oleh Kuman Ini Ikut Nasib Kalau Jadi Jadi Tapi Selagi Ada Putih Yang Ini Putih Selagi Itu Ada Harapan Lagi Untuk Ditumbuhi Oleh Cendawan Tiram Ini Yang Hitam Ini Tanda Tanda-tanda Bongkah Ini Mungkin Akan Rosak Sayang Baik Sekarang Kita Tengok Cara-Cara Kami Menyiram Bongkah Cendawan Ini Yaitu Menggunakan PAM Rumput Tapi PAM Rumput Ini Belum Digunakan Untuk Meracun Rumput Jadi Memang Balik Saja Di Kedai Terus Guna Untuk Menyiram Kalau Ada Racun Nanti Mati Pula Kan Ini Aman Cendawan Penyiram Dari Atas Aman Siraman Begini Adalah Salah Satu Cara Supaya Ruang Dalam Pendok Ini Sentiasa Lembab Dingin Sebab Inilah Situasi Ataupun Keadaan Yang Diperlukan Oleh Cendawan Ini Mesti Disiram Supaya Nampak Dingin Supaya Dingin Lembab Selalu Sampai Di Tanah Tanah Ini Pun Disiram Supaya Sentiasa Sejuk Inilah Situasi Yang Diperlukan Oleh Cendawan Ini Setiap Ruang Dalam Bongka Ini Rak Mesti Disiram Kalau Tidak Nanti Panas Kan Aman Kalau Panas Dia Akan Kering Jadi Pertumbuhan Cendawan Tidak Akan Begitu Cerdas Cerdas Nanti Terbantut Ataupun Tidak Tumbuh Terus Begitulah Cara Menyeram Cendawan Semada Menggunakan PAM Ataupun Cara Manual Pun Boleh Seram Dengan Gunakan Tangan Oke Caman Ini Caman Siraman Lantai Mesti Lantai Disiram Supaya Lembab Selalu Dingin Sejuk Untuk Menyuburkan Cendawan Ini Anilah Cara Untuk Menyuburkan Cendawan Sentiasa Lembab Dan Dingin Anilah Antara Hasil Yang Kita Dapat Pada Hari Ini Belum Lagi Dicampur Yang Dalam Plastik Inilah Hasil Hasil Yang Dipetik Tadi Banyak Juga Hari Ini Mungkin Agak Berapa Ibu Salvia Dalam Tiga Atau Empat Kilo Nanti Kita Akan Timbang Juga Capa Nanti Timbang Nanti Kamu Akan Tahu Jadi Inilah Hasilnya Pada Hari Ini Kita Akan Bawa Di Atas Untuk Timbang Berapa Kilo Jadi Kita Timbang Satu Plastik Satu Kilo Memudahkan Untuk Penjualan Oke Ari Yeah Banyak Guys Banyak Guys Satu Bakul Ada 4 Kilo Guys Banyak Kilo . 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 masuk dulu agak-agak satu kilo satu plastik kalau ada yang minta setengah kilo atau dua kilo terus dua kila lah kalau setengah kilo gunakanlah plastik yang kocil sedikit betul-betul inilah namanya cendawan tiram kelabu yang segar dari ladang memang terbaiklah segar rasanya pun memang sedap kalau tidak percaya rasa sendiri masih manis kata si bosal biaya tinggal lebar luar biasa luar biasa punya hasil Alhamdulillah guys ada juga hasil akhirnya walaupun lambat tapi yang lambat tuh biasa lindungan mesti sabar kemudian kita timbang sampai satu kilo apa enggak Oh belum jadi kita kena tambahlah dalam berniaga nih mesti kita pernah jujur kepada pelanggan mesti satu kilo satu kilo lah ya kalau lebih sikit Nah itu kami punya prinsip lebih tidak Pak jangan kurang Bani pusat biar nah oke satu kilo nah satu kilo ya ya oke dan yang kedua Oh ini lebih kilo ini ah terlebih nah ini terlebih dua kilo pun tidak jual boleh butuhlah nanti rugi pula si penjualkan nah kita berniaga dasarnya mesti untung juga sikit nah jangan jangan menipul akan ah ngam kalau disikit tidak Pak Oke itulah cara kami menimbang dan mengisi plastik plastik kosong untuk dijual ke pasaran baru dua kilo oke sekian kita jumpa lagi jadi kesimpulan pada kali ini benarlah seperti yang dicakap oleh salvia Ibu salvia tadi ada juga lah 4 kilo 4 kilo jadi 1 kilo dikira RM15 jadi 60 ringgit lah untuk pagi ini insyaallah Alhamdulillah yang petang ada lagi selamat menikmati